Pemirsa tiket kelas ekonomi kereta api untuk arus mudik dan arus balik lebaran 2018 di Daob 2 Bandung sudah ludes terjual. Untuk kelas bisnis dan eksekutif, tiket masih tersedia sekitar 13%. Untuk mengantisipasi lonjakan perumpang, pihak Daob 2 Bandung telah menyediakan 4 kereta tambahan. Tiket kelas ekonomi kereta api untuk arus mudik dan arus balik lebaran 2018 di Daob 2 Bandung sudah ludes terjual, baik jalur lokal maupun jarak jauh. Sementara untuk kelas bisnis dan eksekutif, tiket masih tersedia sekitar 13%. Humas PTKi Daob 2 Bandung, Joni Martinus mengatakan, okupansi tiket kereta api kelas ekonomi telah mencapai 100% sejak pemesanan dibuka 3 bulan lalu. Tiket sudah ludes dipesan pemudik untuk keberangkatan H-10 hingga H-10 lebaran. Tren mudik menggunakan kereta api cenderung naik setiap tahunnya. Pada mudik lebaran tahun ini, pemudik meningkat hingga mencapai 5%. Ditargetkan untuk tahun ini, penumpang mencapai 62 hingga 65 ribu penumpang perharinya. Mengoperasikan 4 kereta api tambahan ya, 4 kereta api tambahan itu terdiri dari 2 kereta api kelas komersial. Kelas komersial itu artinya kereta api kelas eksekutif dan bisnis, yaitu kereta api lor daya pagi dan lor daya malam. Dengan tujuan Bandung, Yogyakarta, Solo. Nah, kemudian 2 lagi kereta api kelas ekonomi. Dengan tujuan Kiara Condong, Surabaya dan Kiara Condong, Kutu Harjo. Jadi total ada 4 kereta api tambahan di lebaran tahun ini. Ada sendiri untuk H-7 ke bawah itu sudah show out. Kebanyakan orang pesannya itu H-90, hidupkan sebelum berangkatan mudik. Terus kebetulan saya juga sekarang pesannya, pesan tiketnya untuk pulangnya, buat harus mudiknya. Kita lagi mau reservasi, kita lagi nungguan pria. Mau pergi kemana, mudik kemana ya mas? Saya mau mudik ke Malang. Untuk tiket ekonomi hingga kini sudah ludes di pesan pemudik. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI 22 Bandung menyiapkan 4 rangkaian kereta tambahan di stasiun Bandung dan Kiara Condong. Yuwana Kurniawan, Bandung TV